Meski proses pelaksanaan pemilihan umum serentak 17 April 2019 di Kabupaten Batanghari telah berjalan kondusif, namun berdasarkan hasil evaluasi badan pengawas pemilu, banyak temuan yang masih menjadi PR penyelenggara. Kepala Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Batanghari, Iskandar, mengatakan, masalah yang paling menonjol dan menjadi temuan adalah terjadinya kekurangan surat suara, khususnya untuk surat suara pasangan calon presiden. Selain itu, tim pengawas pemilu juga menemukan terjadinya kesalahan pengiriman logistik antar daerah pemilihan atau DAPIL. Semua kondisi dapat diatasi, namun sempat mengganggu kelancaran dan jadwal pencoblosan. Ada juga ditemukan kuat suara yang agak rusak, itu sudah disampaikan oleh pengawas kita. Yang banyak itu memang kekurangan surat suara. Tersebar di 4 DAPIL itu laporan dari pengawas kami banyak ditemukan.